Sebelum memulai videonya, pastikan kalian telah mengklik tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari aku So guys, di video aku kali ini aku bakalan review hasil dekorasi homeboy jadi dua lantai Dan aku bakalan bagiin idnya sama kalian Dan tentunya idnya juga bisa di save dan di edit ya guys Makanya kalian tonton video ini sampai akhir dan jangan skip videonya agar kalian gak ketinggalan idnya So guys, karena ini homenya si boys jadi kita ganti karakter jadi boys Nah ini dia karakter boys aku guys Kita atur dulu kameranya, karena boys ini lumayan tinggi ya guys Jadi ya gitu deh Nah jadi ini dia hasil dekorasi aku guys Tuh, wow ini mewah banget gak sih Aku tuh sampai pangling sendiri sama hasil dekorasi aku gitu loh guys Karena aku tuh emang gak bakal nyangka bakalan ngedekor kayak gini Karena awalnya tuh aku mau kayak ngedekor biasa aja agak ditingkatin gitu Oke jadi pertama kita bakalan review di bagian luar Jadi emang di bagian luar tuh aku kayak ngasih sedikit item aja tuh Aku tambahin ini pohon-pohonnya Terus aku juga tambahin pohonnya, aku juga tambahin jalannya jadi kayak gini Terus disini juga ada kayak gini batu-batu kerikil gitu ya Terus aku juga gak lupa tambahin gerbang disini guys Nah terus setelah kalian masuk, kalian bakal langsung ketemu sama tanaman teri di kedua sisinya Kemudian ini ada pijakan-pijakan gitu ya guys Biar ada estetik-estetiknya gitu loh Oh iya, bad way guys Disini tuh tempat mobil, aku lupa gak sih mobilnya, gak apa-apa lah ya Terus ya tuh kalian bisa lihat sendiri Ini mewah banget gak sih guys Aku tuh kayak oh my god banget sih liat dekorasi aku sendiri gitu Nah terus disini juga aku kayak tambahin tanaman-tanaman gitu guys Biar dia tuh gak keliatan kosong Nah disini ada tanaman kayak gini Karena disini tuh awalnya kosong banget gitu guys Dia tuh lahannya tuh luas tapi kosong gitu Nah terus untuk di tamannya itu atau di garden Aku kasih sedikit item aja Terus disini tuh ada kayak daun-daun jatuh gitu ya guys Soalnya pink daunnya Terus disini ada beach Terus kemudian ada cylinder Ini tuh kayak pijakan bulat gitu Disini ada dua cherry blossom Ini tuh emang ada disananya ya guys Emang ada sebelum aku dekor juga Ini udah ada Terus ada outside light Tuh kayak gini Dia cantik banget sih guys Meskipun dia simple tapi cantik Nah tapi di bagian ini tuh aku kurang suka Karena dia tuh kayak kosong banget Tapi it's okay lah Dia tetep kuat Oke kalau gitu kita langsung aja masuk Jadi ini dua lantai full aku dekor semua Sekarang kita langsung aja masuk guys Ke dalam rumahnya Mari kita lihat gimana dalamnya Assalamualaikum So ini adalah dalam ruang Luang Dalam ruangannya Gimana sih lah Dalam ruangannya ya guys Oke sekarang aku bakalan review dulu Di bagian sini Ini adalah tempat ruang baca Disini ada dua kursi Dua walem Tanaman tree Dan juga ini ada book ya Remari buku Atau book shaft gitu Nama itemnya Aku juga gak lupa ngasih Karpet disini Di rumah ini Karpetnya tuh semua sama Kayak gini guys Terus setelah itu Disini kalian bakalan lihat Ada ruang tamu Jadi ruang tamu ini Cukup simple Tapi dia elegan gitu ya guys By the way ini Daun-daun jatuhnya itu Masuk ke dalam ya guys Itemnya Oke lah Terus guys Disini tuh ada Cherry blossom Terus di bawah tangganya juga Aku tuh kayak kasih tanaman-tanaman gitu Sama kayak di Dekorasi villa itu Kayak gini ya guys Cuma yang di Dekorasi villa itu Tanamannya lebih banyak Dan terus guys Di atas sana ada Walem Jam dinding Dua sofa Juga disini Ada satu meja Terus disini ada Karpet sama Kayak gitu ya guys Oh iya Jadi sorry banget Kalau emang ada Banyak suara ayam disini Karena emang Disini tuh pagi banget Selesai subuh Aku Nge-record dari ini Dan maaf banget Kalau ada suara ayam Karena emang Dini di Apa ya Ayah aku tuh kayak Miara ayam gitu loh guys Nah jadi disini ada laci Terus disini ada TV Terus aku juga kayak kasih safe gitu ya guys Di belakangnya Biar dia tuh gak terlalu kosong gitu Sekarang kita masuk Kesini Disini ada aseci Kayak gini Biar dia tuh kayak Lebih keisi ruangannya Disini ada Plane Terus setelah kalian masuk kesini tuh Ada Cermin Aku sebenernya gak tau gunanya Ini tuh apa Cermin ya Pasti kalau cermin buat percermin Tapi ya kenapa taro disini gitu Tapi gak apa-apa Itu oke Tetep cantik kok Sekarang kita masuk ke homeboy Kosong Jadi emang di homeboy sini Aku tuh kayak Ngosongin sengaja Karena aku tuh ngedekor Yang di tingkatannya aja guys Dan disininya Sekarang kita langsung aja masuk Oh ya guys By the way Disini tuh ada Tanaman hiasan gitu Kayak gini Hiasan bunga Terus disini ada laci Ada Cherry blossom Sama walem Ini tuh kayak Estetik banget guys Kalau kalian disini Nanti aku bakalan coba foto disini deh Nanti aku upload di tab kemintas Sekarang kita bakalan langsung Naik gitu guys Ke atas Nah jadi ini dia Sekarang kita bakalan Masukin dulu Sadownya Biar cahanya tuh Masuk ke dalam rumah Disini tuh ada dapur Ruang nonton Sama satu kamar Untuk boys ya guys Oke Sebelum ke ruangan yang lainnya Sekarang kita bakalan review dulu Ruang baca lagi Ini ruang baca kedua Ada satu Rek buku Atau bookshelf Ada tanaman tree Terus ada walem Dan hiasan bunga Kayak gitu guys Tuh ini Sumpah sih Dia lucu banget Kayak gitu tuh Nah terus kita bakalan langsung aja Masuk ke dapur Jadi di dapurnya ini Cukup simple Seperti biasa Dapur Seperti biasa Yang aku buat Gitu ya guys Disini ada Tiga Apa sih Kitchen Tapi aku disini Gak kasih kitchen Full kitchen Tapi meja Gitu ya guys Terus disini ada meja tengah Karena aku tuh kayak pengen Lebih ngeluasin Ruangan Jadi aku kayak pisahin gitu Tempat makan sama kitchennya Nah ini dia tempat makannya Kan dia tuh kayak misah ruangan gitu guys Jadi gak disini Kan awalnya aku mau bikin disini Tempat makannya Tapi karena sempit gitu kan Jadi aku kasih disini aja Ini ada 6 kursi Terus ada Mandarin Ya itu nama itemnya Kalau gak ada salah Terus disini ada Lukisan Plain A Terus ada outside light Yang aku gantung gitu guys Di atas Terus juga disini ada Tanaman tree Sebelum ke ruangan selanjutnya Karena di ruangan sana tuh Ada Rooftop Sama kamar Sekarang kita bakal masuk Ke ruang nonton Tapi sebelum itu Seperti biasa Kita bakalan Ganti shadownya Biar cahanya tuh Masuk ke dalam Dan ternyata ini Cahanya cuma sedikit Yang masuk guys Tapi cokelah Dia tetep Cantik kok Oke disini ada Fase yang aku isi Sama Cherry Blossom Terus ada Televisi Terus ada Chef juga Ada 2 wall lamp Terus disini ada Meja Disini ada Satu Apa sih Sofa Terus Untuk Karpetnya aku Bikin Bulat gitu Tapi untuk Warnanya tuh Aku sama aja ya guys Sekarang kita bakalan Masuk Keluar ke Balkon pertama Nah Jadi ini dia Balkon satu-satunya Yang ada di rumah ini Karena emang ya Kayak gini Tuh Jadi ini bentukannya tuh Kayak gini guys Tuh Oke sekarang kita next Ke ruang selanjutnya Atau ke rooftop Sekarang kita bakalan masuk ke rooftop Oh iya sebelum itu guys Di atas sana Hampir lupa Aku ngerti Di atas sana tuh ada lampu gitu ya Oh iya guys Disini juga itu Apa sih Langit-langit rumahnya itu Apa ya namanya Pokoknya yang kayak Langit-langitnya itu Kayak lebih tinggi gitu Karena aku sengaja bikin Biar dia tuh kayak Lebih Leluasa Lebih luas gitu Dan lebih mewah gitu kan Sekarang kita masuk dulu Ke kamarnya Si boys ini Nah jadi Kamarnya tuh ada disini guys Sebelum itu kita bakalan Masukin shadownya Dulu guys Biar Iya cahanya masuk Dan lebih estetik aja Nah jadi ini dia Shadownya Yang bisa masuk gitu kan Nah pertama tuh disini Aku sengaja Kasih ruang Belajar Sama ruang Gaming itu Disatuin Biar dia tuh Gak memakan lahan gitu guys Nah pertama tuh disini Ada ruang gaming Disini ada ya Komputer Terus disini ada Kursinya gitu guys Dan di atas sana Ada silver Apa ya Ya pokoknya kayak Nge-youtube-youtube gitu Kalau udah Kalian dapet 100 subscriber Kalian bakalan dapet Ini nih yang ini Yang warna putih itu Terus kalau udah Gak tau berapa subscriber Nanti kalian bakalan Dapet yang emas ini guys Tapi gak tau Ini mirip apa Enggak sama yang aslinya Terus di atas sana tuh Kayak kasih lampu biru gitu guys Biar gamingnya tuh Kerasa banget gitu lah Nah terus disini tuh Ada plane A Empat plane A Laptop Dan kursi juga Ini untuk ruang belajar Dan disini Untuk ruang gaming gitu ya guys Terus di bawahnya juga Aku gak lupa ngasih karpet Oke sekarang kita next Tapi sebelum itu Kita bakalan ganti dulu Shedownya Cahanya masuk dari Ini nih Dari jendela itu guys Tuh Ini juga dari jendela ini Juga bagus kok guys Cahanya kalau masuk Oke Ternyata belum masuk Nah cari yang lain ini juga tuh kan Ini cahanya masuk dalam banget Karena ini tuh Apa sih I'm sorry guys Karena jendelanya tuh tinggi Jadi cahanya tuh masuknya Lumayan banyak gitu guys Disini tuh ada lemari Dan lemarinya tuh cukup Apa ya Cukup mewah guys Disini ada Lemari yang digantung gitu Baca yang digantung Terus ada Tanaman tree Yang aku Yang aku Taruh di Safe Terus disini ada Lemarinya Ini lemari yang tertutup gitu guys Sekarang kita langsung Kesini Disini tuh ada Apa sih TV Terus ada Tanaman tree juga Terus di belakangnya tuh Aku kasih safe Disini ada Plane A Keliatan gak sih guys Ini Plane A nya itu emang Nyaruk gitu Sama warnanya Terus guys Setelah itu Ini Sumpah Apa ya Jendela terfavorit Karena dia tuh estetik banget loh guys Tuh gila sih parah ini Nah terus disini tuh ada kasurnya Ini kasurnya tuh simple sih guys Warnanya hitam ya Karena ini tuh homeboys gitu Jadi aku kasih warna yang Gelap gitu ya Disini ada laci Yang aku Taruhin Apa ya Mushroom gitu Mushroom apa gitu guys Pokoknya tuh Kayak ada di Garden Garden itemnya Terus disini ada Luki Apa ya Potok vase gitu Di atas sana juga Ada lampu biru gitu guys Nah jadi kayak gini aja Untuk Maksud aku Kamar boysnya Dia tuh lumayan estetik juga guys Dan ini ruangannya tuh Kayak luas banget gitu Sekarang kita langsung aja Masuk ke ruangan selanjutnya Review ruangan selanjutnya Atau di rooftop guys Nah jadi ini dia Sebelum itu kita bakalan Ganti shadow nya Nah Yang tadi cantik loh guys Tapi gak apa-apa yang ini aja ya Nah ini adalah rooftop Satu-satunya di rumah ini Dan ini sumpah guys Oh my god Ini cantik banget tuh Ini tuh kayak Apa ya Kayak di hotel-hotel gitu loh Tuh kayak gini Dan dia tuh kayak cantik parah Nah disini tuh ada Apa sih Kotatsu ya Kalau gak salah namanya Terus aku juga kasih kayak Wow Yang aku Ganti materialnya tuh Jadi kayak kayu-kayu gitu Disini ada tempat untuk santai Disini ada Tanaman tree Ada dua tanaman tree disini by the way Disini ada tanaman kayak gini Ya Aku Emang sengaja kasih banyak tanaman disini Biar Aku gak ngeluarin banyak item sih Dan disini yang paling spesial Itu ada kolam renangnya guys Emang aku tuh Akhirnya ini tuh Emang gak terlalu suka Sama kolam renang kayak gini Karena emang Apa ya Dia tuh kayak Apa ya Gak ada kayak sistemewaan gitu Jadi cuma kayak gini aja gitu guys Tapi karena ini tuh Di lantai dua dan aku gak bisa bikin kolam renang yang kayak biasanya Jadi it's okay lah Dia Yaudah deh Ya mau gimana lagi gitu kan Nah disini juga aku tuh kayak kasih pager-pager tinggi gitu guys Tuh kayak gini Oke lah cukup elegan juga ya Di dekorasi aku kali ini Sekarang kita bakalan langsung aja Bagi-bagi ID-nya Karena semua ruangan udah aku review semua guys Nah jadi seperti yang tadi aku bilang ID ini tuh udah bisa di save dan di edit Kalian jangan lupa like bangunannya Kalau kalian udah dapet ID-nya guys Nah sekarang kita bakalan keluar dulu Sebelum itu kalian jangan lupa like, comment, and subscribe guys Jadi ini adalah ID-nya Kalian jangan lupa like bangunannya Dan please banget jangan disalahgunain ya guys Bangunan aku Oke sekian dulu video dari aku Dan Video aku hari ini kayak gini Dan ini adalah dekorasi aku hari ini guys Gimana kalian suka gak guys sama dekorasi aku kali ini Sampai jumpa di video aku selanjutnya guys Bye 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 selamat menikmati